Rasa bangga, prajurit Tentara Nasional Indonesia mempersembahkan demonstrasi udara gabungan altsista Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas pokok dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI, dan melindungi segenap bangsa Indonesia dengan melaksanakan operasi militer perang OMP dan operasi militer selain perang OMSP. Yang saat ini dibimbing oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia, Laksamana TNI Yudho Margono, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Demonstrasi udara gabungan yang terdiri dari beberapa altsista yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia, diantaranya pesawat TNI Angkatan Udara F-16 Fighting Falcon, T-50i Golden Eagle, EC-725 Caracal, NES-332 Super Puma, EC-120B Colibri, KT-1B Wongbi, C-130 Hercules, CN-235N-2905, Boeing 737, Falcon, C-212 Kasa, and Tesla 172, TNI Angkatan Darat, C-212 Kasa, Helikopter E-864 Apache, BEL-412, ES-550 Fennec, BO-105, Vulko, and MI-17, TNI Angkatan Laut, Bonanza, C-212 Kasa, and Helikopter Panther. Demonstrasi udara yang dilaksanakan pada hari ini melambangkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjaga setiap jengkal tanah air Nusantara tercinta, sehingga menjadikan Tentara Nasional Indonesia selalu menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia, serta siap menjadi angkatan perang yang modern, militan, dan profesional. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama Jalannya Demonstrasi Udara Gampungan, Alutsista Tentara Nasional Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia Pada hari ini akan kita saksikan bersama demo penerjunan dari 78 prajurit Tentara Nasional Indonesia dari Tiga Matra bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, turut pula dalam penerjunan kali ini para wanita Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 1 personel korps wanita Angkatan Darat, 4 personel korps wanita Angkatan Laut, 1 personel wanita TNI Angkatan Udara, dan 1 personel polisi wanita Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jumlah penerjun sebanyak 78 prajurit pilihan ini merupakan simbol Tentara Nasional Indonesia yang terlahir mengiringi usia kemerdekaan Indonesia demi menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hadirin sekalian, demo penerjunan hari ini dipimpin oleh Kolonel Infantri Riksani Gumai yang merupakan Arbiturian Akademi Militer tahun 1997. Kita saksikan bersama, 25 parasut mengembang dengan sempurna menghias langit Jakarta Ibu Kota Indonesia. Selanjutnya, para penerjun melaksanakan orientasi pada ketinggian parasut dibuka, memastikan jarak aman dengan penerjun lainnya, dan dengan cepat menentukan pola manuver untuk dapat mendarat di dropping zone dengan tepat dan aman. Penerjunan RAN pertama dipimpin oleh Letnan Kolonel Infantri Danang Prasetyo Wibowo yang diikuti oleh 21 Peterjun Angkatan Darat, 3 Peterjun Angkatan Laut, dan 1 Peterjun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hadirin sekalian, bersama kita saksikan pada ketinggian 500 speed dari permukaan tanah, bersiap melaksanakan base leg. Penerjunan pertama hari ini akan mendarat dari sisi kiri podium. Inilah dia, LIDER RAN pertama. Letnan Kolonel Infantri Danang Prasetyo Wibowo bersiap melaksanakan pendaratan di depan kita bersama dengan konfigurasi parasut merah dan putih. 3 km per jam. Warna-warni dari Peterjun Andalan TNI dan Polri ini terlihat indah menyala mengitari langit monumen nasional. Dikombinasi dengan smoke dan bendera panjang berwarna-warni berukuran 10 meter menambah kemerian pada hari ini bersiap melaksanakan pendaratan. Pull break and touchdown! Secara disiapkan satu persatu Peterjun memasuki daerah pendaratan yang telah disiapkan. Sementara itu padaran kedua berikutnya akan diterjunkan sebanyak 25 Peterjun. Hadirin sekalian bersiap akan memasuki daerah pendaratan dari sebelah kiri podium. Terima kasih telah menonton!